Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di TheHeadJone Channel teman-teman Channel edukasi produk elektronik Nah teman-teman kali ini saya akan merekomendasikan teman-teman nih Biasanya saya reviewnya barang yang tidak hidup Kali ini saya review langsung Testimoni langsung Yang saya rasakan sendiri teman-teman Ini bukan endorse sekali lagi teman-teman Ini bukan endorse Ini adalah review testimoni saya pakai sendiri Selama satu tahun teman-teman AC Sharp Lowat Paling murah untuk tahun ini teman-teman Yaitu AC Sharp dengan tipe AHA5 UCY teman-teman AC setengah PK Harga murah Dan juga yang paling rendah teman-teman Dan tidak perlu berlama-lama lagi Seperti apa spesifikasinya Saya akan jelaskan ya teman-teman Sebelum itu ada baiknya tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan info-info edukasi lainnya teman-teman AC ini menurut saya sangat unik ya teman-teman Kenapa saya bilang unik? Karena tipe ini ada dua tipe Tapi dengan spesifikasi dan juga model yang sama teman-teman Yang ini AHA5 UCY Dan yang dijual di pasar modern itu AHA5PY Sebenarnya satu produk dibuat dua tipe teman-teman Kenapa seperti itu ya teman-teman Jika teman-teman lagi beli AC Jangan heran misalnya kok Sama tipenya Karena seperti itu teman-teman ya Dan yang saya pakai ini adalah tipe AHA5 UCY Yang saya beli di pasar tradisional market teman-teman ya Dengan harga 3.100.000an ya teman-teman kemarin Sudah sama pemasangan dan juga bracketnya teman-teman ya Ini teman-teman sudah pakai Sudah kurang lebih satu tahun Selama satu tahun saya pakai Tidak ada masalah ya teman-teman Cukup dingin banget Di suhu 25 derajat pun sudah dingin banget Untuk ruangan 2,5 x 3 meter Untuk kamar anak saya ini teman-teman ya Untuk wattnya sendiri ini teman-teman 350 watt saja teman-teman Sangat-sangat rendah Untuk ukuran yang AC standar kategorinya Atau AC split standar 350 watt Yang diatasnya tipe-tipe yang diatasnya Sebelum itu 390 wattan Ini hanya 350 watt teman-teman Harganya murah Wattnya juga sangat rendah teman-teman Ini Ini remote-nya ya Nah ini ada pengaturan Swingnya juga teman-teman Bisa di-opkan atau di-postkan Di satu titik Nah ini adalah outdoornya teman-teman ya Outdoornya Sudah pakai prion R32 ya teman-teman Jadi sangat-sangat ramah lingkungan Dan juga Tidak mudah pecah Tidak berisik itu teman-teman ya Wattnya 350 watt Tegangan juga rendah teman-teman Tidak berisik Ini saya pakai 2 AC ini Seluruhnya merek sharp Tidak ada endos-endos sama sekali Hanya Menarik bagi saya untuk spesifikasinya Juga Keunggulan-keunggulan yang saya dapatkan Seperti itu teman-teman ya Jadi ini sangat recommended ya teman-teman Untuk yang harga murah Dan juga spek yang sangat lengkap teman-teman ya Ini Desainnya ini ya teman-teman Sangat minimalis banget Tidak perlu space yang terlalu rebar ya Cukup space yang kecil juga Terpenting dinginnya BTU-nya tetap sama BTU-nya ini 5000 BTU teman-teman ya Setengah PK Untuk ruangan 3x3 atau 3x4 teman-teman ya Ini dingin banget ya teman-teman 25 derajat pun udah dingin banget teman-teman Dan sekarang saya jelaskan sedikit ya Remote-nya Ya kalau untuk spesifikasinya Tidak terlalu banyak yang Mesti ditonjolkan ya teman-teman Seperti ini Ada Mode-nya teman-teman Biasa Mode fan-nya Ada 4 mode fan Tipe-tipe dari Hembusan anginnya Lihat lagi Ada lagi Timernya Ada Mode-nya Ada X-fan Ada Clock Ada Timernya Seperti itu Standar ya Untuk pengaturannya Standar Seperti remote pada umumnya Ini juga ada Self-diagnosis teman-teman Fitur-fitur yang menonjol dari Sub-nya Ada Self-diagnosis Yang Seandainya AC-nya bermasalah Nanti ada kode errornya teman-teman Ada F1 F2 Dan lain-lain sebagainya Seperti itu teman-teman Gimana teman-teman Itulah tadi Review dan rekomendasi dari saya AC Sharp Setengah PK dengan tipe AHA5 UCY Rekomendasi terbaik Harga termurah Versi pilihan saya TheHeadzone Channel Channel Edukasi Produk Elektronik Terima kasih telah menonton video ini Tukung terus channel Yang agak berkembang Dan semakin inovatif Kedepannya Dengan cara Tekan tombol like Subscribe Dan nyalakan notifikasi loncengnya Mudah-mudahan Yang sudah subscribe Like dan komennya Allah murahkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Apabila yang sakit Disehatkan oleh Allah Penyakitnya Amin Ya Rabbal Alamin Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap jaga kesehatan Jaga iman Serta jaga imun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!